Oke selamat datang di channel excomo.com Kembali lagi bersama saya Febri Kali ini saya mau sharing tampilan Android 12 di ROG Pond 3 Langsung aja ini saya sudah update ya Update Android 12 di ROG Pond 3 Bisa dilihat pada sistem Ini ada tulisannya ya Sistem update to Android 12 Jadi device yang saya pakai ini sudah Android 12 Untuk versi firmwarenya itu disini ya Bisa dilihat 310.2.10.2.10.2.30 Ini versi firmware untuk Android 12 paling stabil menurut saya Karena saya sudah pakai beberapa minggu yang lalu ya Sudah lama jadi kita langsung aja kita balik lagi ke home Ini tampilan untuk tampilan home nya Android 12 ya di ROG Pond 3 UI nya seperti ini UX nya Ini seperti biasa gak ada perbedaan Kemudian ke belakang ini gulirnya ya Ini untuk menu home nya bisa dilihat Tidak ada wallpaper baru sih Masih sama untuk bagian ini masih sama ya Bisa lihat Oke lanjut ke widget Widget nya juga sama sih gak ada perbedaan nih Bisa dilihat ya Oke lanjut kita ke edit home screen Icon label nya bisa kita tukar warnanya Kita pilih ya Oke ganti warna merah dulu Oke terus Lalu udah scroll effect Bisa kita ganti Masih sama sih Kayaknya masih sama dengan Android 11 ya Gak ada perbedaan ya Model nya Random Oke pilih random aja Terus folder dem nya Kita bisa atur Cut Grid atau ini Oke kita pilih yang ini aja deh Biar lebih simple Set Nah ini untuk tampilan home nya ya Lanjut kita Cek menu Nah ini untuk menu taskbar atau Menu shortcut pengaturan ya Ini untuk edit nya Disini ada banyak beragam shortcut menu setting Yang bisa kamu pindahkan ke Bagian menu ya Misalkan disini mau pindahkan dalam sini Sini bisa kamu pilih Oke ini ada yang bagian hidden Nah Ada hal yang paling menarik Di Android 12 Ya Ada update terbaru Yaitu di security nya Security kamera dan mic Jadi semisal kalau kamu Aktifkan kamera nih Dia ada notifikasi sebelah kanan Ijo Ijo seperti ini Nah akan menginformasikan Kalau kamera sedang digunakan Jadi ada notifikasi Kamera sedang digunakan Oleh aplikasi By camera ya Nah berarti Kita bisa tahu nih Kamera di ROG Phone 3 ini Sedang aktif Apa Sedang aktif itu digunakan oleh Aplikasi apa Jadi semisal kalau ada Seseorang yang menginjek Smartphone kita ROG Phone 3 kita ya Misalkan Dengan aplikasi yang berbahaya Bisa mengakses Kamera tanpa Pengetahuan kita itu Bisa kedeteksi Dengan Android 12 ini Jadi Kita bisa tahu Secara langsung Ada kamera Apa Kalau kamera sedang aktif Begitu juga dengan mic ya Kalau mic Semisal ada aplikasi yang Tanpa pengetahuan kita Melakukan recording Audio atau Membajak audio Di smartphone kita Maka akan muncul Notifikasi seperti ini Ijo di sebelah kanan ya Ada Ini kamera sedang digunakan Oleh kamera Kemudian Micnya juga dipakai Sedang dipakai Dengan sound recording Gitu Kalau ada aplikasi-aplikasi Jahat Bisa kedetek Ini Terus Kita juga bisa Mematikan Fitur langsung Jadi kamera Sama mic itu Bisa kita Benar-benar Matikan Misalkan kita Kamera ini kita Blok ya Kemudian mic ini Juga kita Blok Otomatis Kamera dan juga Mic dalam Apa di Smartphone RG3 ini Benar-benar mati Dan tidak bisa digunakan Oleh aplikasi Apapun Misalkan ini Kita buka kamera Maka Hasilnya gelap Dan tertulis Seperti ini ya Unblock Device Camera Misalkan kita cancel Maka tampilannya Tetap blank Jadi tetap Benar-benar mati Itulah salah satu Keunggulan Android 12 Di ROG Phone 3 Yang menurut saya Ini bagus sih Jadi untuk Benar-benar privasi Ketika kita ingin Benar-benar privasi Atau meeting Untuk Informasi yang Benar-benar Krusial ya Jadi kita bisa pastiin Kalau kamera Dan mic-nya Benar-benar mati Lanjut Ini Biar kita mati-mati Kemudian kita lihat UI Camera ya Untuk UI Camera sih Tidak ada perbedaan Oh bentar Kita Unblock Untuk Macro Tetap Pro Masih sama Tidak ada bedanya Night Motion Tracking Timelapse Ini tampilan-tampilan Kamera ya Penuhnya Tidak ada perubahan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan di Android 11 Sama Android 12 Untuk Kamera Setting Lanjut Kita ke Pengaturan di Android 12 Ini pengaturan Android 12 Bisa dilihat ya Untuk network Sama Masih tidak ada perbedaan Untuk pengaturan sih Kurang lebih sama dengan Android 11 Tidak ada perbedaan Yang paling berbeda sih Yang tadi itu Ada fitur Untuk Menaktifkan dan Matikan Selebihnya Ini Tampilan Apa tampilan Bisa dilihat ya Tampilan ini Ketika ditekan Ya kan Ketika ditekan ada Lebih smooth sih Tampilan dia gulir Ketika kita menggulir Menggulir ini Lebih smooth Ya ROG.3 Honor Mungkin ini aja dulu Yang bisa saya Sharing ke kamu ya Tentang tampilan UI dan UX nya Android 12 Di ROG.3 Overall sih Enak Nyaman Dan juga Ya Simple Enak digunain Gak ribet ya Dibanding Android 11 Saya rasa Android 12 Lebih baik Daripada Android 11 Untuk kamu Yang ingin coba Android 12 Di ROG.3 Nanti akan saya Buatkan video tutorial Bagaimana caranya Upgrade dan Download climber nya Mungkin sampai Sini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye